Balik lagi di konten makdah makanan rating terendah Nah di menu pertama kali ini kita akan mereview pisang goreng rating terendah Pisang goreng ini pertama datang itu dia gak dalam keadaan panas atau hangat guys Jadi udah dingin gitu Dia dapat rating 4,3 dari 541 penilaian Nah tampilannya itu seperti ini Lumayan banyak juga coklatnya dan ada topping kejunya guys Ini satu porsi harganya Rp 22.500 Udah terjual sebanyak Rp 1,1.000 dan disukai oleh 34 orang Tapi kalau dilihat di komennya itu banyak juga yang ngasih rating rendah guys Ini ada yang ngasih foto katanya coklatnya mana gitu Jadi dia dikasihnya tanpa coklat tapi ini banyak banget guys coklatnya Terus ada yang komen lagi dari Nadia Margaretha Katanya aneh tepungnya keras banget Terus kayak gak niat jualan masa pisangnya dingin Terus coklatnya tengi aneh Iya sih tadi dingin guys Tapi kita gak tau ya coklatnya ini apa tengi apa enggak gitu Terus ada juga yang komen Masa pisang goreng sama jamur dingin Minimal kalau udah dimasukin kulkas diangetin dulu Terus katanya Syarif Tidak hangat kecil-kecil Termasuk mahal dengan isi yang seperti ini Fotonya seperti itu ya dia Terus ada juga dari Diana Pisang gorengnya keras dan tidak manis Tepungnya juga keras Terus ada juga gak layak dimakan Katanya pisang goreng yang datang bukan pisang Ini fotonya itu kayak ubi guys Tapi kita dapetnya ternyata jauh banget gitu Dari yang komentar Dia gak dapet topping Tapi ini toppingnya lumer banget guys Banyak coklatnya Terus ada topping keju juga Ini seporsi isinya lumayan banyak Dan gak terlalu kecil juga Ini pisangnya Satu porsi kita dapet 8-9 potong guys Langsung aja kita cobain Lumer banget ya Banyak banget guys coklatnya Beneran Kita coba belah Tapi udah gak crispy itu Dia udah lembek banget guys Pisangnya keras guys Bukan pisang yang kayak udah mateng gitu Dia teksturnya keras tuh Tapi warnanya kuning Kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Tapi dia coklat dia gak manis banget gitu Manisnya pas ada pahit-pahitnya Kayak coklat Tapi dia agak tengi guys Terus dari kejunya juga berasa Karena dia ada topping kejunya dikit Terus dari pisangnya Itu keras banget Kayak pisang yang belum mateng Jadi rasa pisangnya itu hampir tawar Tapi ada sedikit kejut-kejutnya Gak ada rasa manisnya dari pisangnya Bener keras guys Malah kayak ubi Ini pertama kali dateng Dia itu dalam keadaan dingin Mungkin kayak yang dikomentar gitu Gak diangetin dulu Dan dia itu benyek Bukan yang crispy Mungkin Kalau misalnya ini Udah digoreng Itu harusnya diangetin dulu guys Biar Sampai di pelanggan Itu bukan anyep gitu Bukan lembek anyep Terus pisangnya Harusnya pakai pisang yang empuk Udah mateng Nah sekian makdah kita kali ini Untuk next makdah Kita akan review menu kedua Dari toko ini Yaitu kita memesan Donat mini Jadi kalau kalian penasaran Gimana Bentukan dari Donat mini nya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi Biar kalian Tahu Kalau kita udah upload videonya Sampai jumpa Di makda kita berikutnya